Oke guys, balik lagi sama gue R7 Tatsumaki Kali ini kontennya gue bareng sama istri gue guys ya Halo Kita mau namain ini apa? Nama kontennya Q&A setelah menikah Eh sih Q&A setelah menikah with RUNER7 Oke, jadi gue tuh udah bikin postan di Instagram guys Gue udah upload video foto gue di postan Instagram Tentang Q&A bareng dia Dan gue udah screenshot beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang menurut gue bakal gue bacain di live kali ini Dan ada yang senonoh juga ya gue ambil juga lah Oke, kita mulai aja ya Ang ya Siap? Ini pertama kali Jadi ini bukan cuma konten pertama doang guys Tapi ntar kedepannya mungkin bakal banyak konten sama dia juga Tapi entah dia masak atau apa Jadi tetap ikutin kita terus ya Bahwa kita itu adalah Pasangan Apa nama Niel? Malu ya Bucin Halo Kenapa lalu? Nah ya aku tanya pertanyaan pertama yang Jadi aku udah screenshot beberapa pertanyaan dari Instagram semuanya guys ya Nih dari Zafran Kamu udah liat dong Aku udah liat Dari Zafran beta new Zafran underscore beta underscore new Perasaan setelah sehari nikah bang Mau siapa dulu nih? Kamu lah Aku dulu ya Ntar kamu ya Perasaan gue ya guys ya Yang biasanya gue kebo Sekarang dibangunin untuk kerja guys Contohnya kayak restream apa Itu semua diingetin sama dia guys Karena kan gue Hitungannya kebo ya Aku kebo guys Aku kebo banget Dibangunin sama dia Jadi kadang istri gue itu Kadang bangunin ini tuh Pake makanan guys Dateng Yang bangun yang ini Makan yang gitu Aroma ke hidungnya itu gak bisa nolak guys Jadi gue gak bisa kayak Ngelindur atau males-malesan lagi Udah pasti makan gitu ya Makanya sekarang udah lumayan bengkak gitu Ya seneng lah Gue bahagia lah Ya perasaannya sangat seneng Dan terasa beda aja gitu Jadi kayak Kayak hidup gue itu lebih termanage lah Kalau aku gitu Bagus lah Bagus lah Kalau aku Perasaanku sehari setelah nikah Jujur kan Abis nikah tuh Waktu kita akat Sebenernya kita tau Dari Semarang langsung flight ya Ke Jakarta Jadi tuh Lumayan capek Lumayan kayak Nguras energi Karena kan abis akat Itu bener-bener kita tuh Langsung balik gitu loh Ke Jakarta Flight Ya udah gitu Tapi ya Overall waktu pas Setelah nikah tuh Ya seneng banget Karena sekarang kita tuh Udah kayak punya cincin Buku nikah Jadi kalau misal orang tanya Ya udah Kita tuh udah sah gitu loh Udah nikah Ya happy sih Terus juga Ada anehnya juga Soalnya aku bangunin kebo guys Jadi bener-bener kebo Tau gak Kalau dibangunin susah banget Kayak 5 menit lagi ya 5 menit lagi ya Gitu kan Udah 5 menit Terus jem Minta waktu lagi 5 menit Aku kasih-aku kasih lama-lama Keterusan ya Jadi 30 menit Emang dia super kebo banget sih Dibangunin susah banget Terus alarm dia itu Bukan buat bangunin dia Alarm dia tuh Buat bangunin aku Buat bangunin dia Intinya kayak gitu sih Aduh gimana ya Aku tuh selidaknya sudah berusaha yang Tapi ya yaudahlah Oke Ke next question ya Dari Aira Underscore 40 Sifat buruk Masing-masing Apa Sekian Mas Valdi NK Rundun Sifat buruk Kamu deh Tadi aku udah duluan Sifat buruk dia itu Dia sangat kebo guys Kebo banget Kebo aja sih ya Kebo doang ya Terus sama ini nih Yang aku mau diet ah Itu Dia mau gitu Tapi malamnya makan Gak tau udah sifat buruk apa enggak Kalau dia ya Sifat buruknya ya Contoh kita lagi main Mobile Legends nih guys Terus kayak Dia udah gendong-gendong parah nih Kayak main midlane Timnya itu idiot gitu contohnya Panas guys Lanjutin sampe jam 6 pagi Dia kayak gitu guys Udah aku bilang Yang tidur yang Tidur yang Gak bisa Itu kebiasaan Aku dulu di Waktu main e-sport Kan aku dulu di Alter Ego kan Aku kayak gitu Jadi aku main itu sampe Awalnya kan Maunya sampe jam 3 pagi gitu kan Terus kayak Kok kayak gini ya Kalah terus gitu kan Akhirnya aku panas Dia kayak main terus tuh Gak tau pokoknya main terus Sampai aku pengen menang Tapi kamu tau gak sih Dia tuh Mainnya Solo guys Gimana gak kalah gitu Padahal aku udah ada Party pejoki lah Atau party pustring Gak mau guys Ngambek Maunya solo Ngambek dia Dia main solo Udah ngambek Terus Lanjut panas Nge push terus Ujungnya capek sendiri Tidur Ya mungkin emang Caranya dia lah Seperti itu Sebenernya bukan buruk juga Tapi ya menurut gue Gak bagus buat kesehatan aja gitu Ya Iya Emosi dia Tapi aku seneng guys Kalo ngeliat dia emosi Keluar medoknya guys Oke Oke next question Dari Alfian underscore Besaputra BSA Putra First impression ketemu emaknya R7 gimana? Gila ya Gila matanya ada Jujur kaget sih Mama nonton loh Iya tau tau Jangan jaga omongin dong Aku kaget soalnya Aku kan orangnya pendiem ya Waktu pertama kali ketemu mama Kaget banget Soalnya tiba-tiba Mama yang ngajak ngomong duluan Terus kayak mama Apa Ya mama orangnya ramah banget lah Kayak friendly banget gitu kan Terus Aktif banget Aktif banget Extrovert banget Iya Sedangkan aku pendiem Jadi kayak Yaudah lah Jadi kayak gak terlalu canggung Gak terlalu awkward Jadi kayak seneng banget gitu kan Terus yang Apa namanya Yang bikin aku kaget lagi Kita kan belum pacaran ya waktu itu ya Belum Itu baru PDKT Jadi baru PDKT kan Jadi ada ceritanya Kayak sebelum dia ketemu Mama gue Bahwa Gue tuh udah bilang sama mama gue Bahwa Ini cewek PDKT yang bakal Aku seriusin mah gitu Ya aku entah dari Situ mama jadi Reaksinya kayak gitu Atau gimana Soalnya Pasti Mama pun kaget gitu Dengan aku ngomong kayak gitu gitu Serius itu gitu Iya Aku juga Maksudnya Seneng-seneng aja kan Karena dia PDKT sama aku Terus Tapi dia kenalin sama keluarganya Jadi aku ngerasa Oh nih orang positif gitu kan Ya aku mau gitu Aku coba gitu kan mendekatkan diri sama si Aldi Nah pas ketemu mamanya Ya itu surprise banget sih Soalnya mamanya itu kayak friendly banget sama aku Ya waktu Pertama kali ketemu pun juga Dia bilang gini mamanya Kamu panggil Jangan tante Tapi mama aja Aku lebih kaget lagi disitu kan Soalnya Kita belum Pacaran juga belum Gitu kan Masih PDKT aja gitu Ya udah sih Itu first impressionnya Tapi overall aku seneng aja Jadi kayak kita gak awkward Gak canggung Kayak Ya kayak Mama sama temen lah gitu Tapi Ya harus Respect lagi Lebih respect lagi sama orang Sebenernya gue bawangin dia guys Gue bilangnya Ayo ketemu sama mama Kenyataannya enggak guys Keluarga besar gue Parah sih itu Sampe kakek nenek ada guys Gak cuman kakek nenek sama tante Terus apa Sepupu Sepupu dia juga Yang putri juga ada yang kakung Dia bener-bener kayak Kaget aku waktu itu Canggung guys Buat itu Oke Next Wahyu biasa aja Underscore 30 Pernah ada kejadian unik gak sama istri Kayak ada halucu atau gimana Dari aku dulu ya mungkin ya Kejadian hal unik atau lucu ya Kayaknya hal lucu sih Kalau unik Kayaknya kita belum explore terlalu banyak Karena kerjaan gue Bener-bener begitu menumpuk Apalagi-lagi restream Jadi kita jarang banget keluar ya Bilangan ini ya Ya di rumah doang Jadi ya Hal uniknya belum ada Cuman kalau hal lucu itu Mungkin dia Kalau tidur tuh suka Ngigo lah Ngigo-nya dia tuh lucu guys Jadi kayak Contoh nih Gue gerak dikit kan Gerak dikit sambil kayak batuk Atau apa Kan gue sambil ikos kan kadang Gue batuk nih Contohnya Terus dia bilang Kayak Apa yang Kenapa Aku gak gitu Boong Lertai banget ya Serius yang Sumpah Aku ngomong kayak gitu Terus Pas udah bangun Pagi yang gue tanya Kamu sadar ya Kamu ngomong kayak gitu Apa Enggak Gak sadar Lucu ya Jadi kayak dia tuh perhatian Ngigo-nya tuh perhatian Calang aku apa Kalau kamu Aku pernah tuh waktu itu lagi Santai-santai aja kan Di kamar Terus dia lagi pup guys Tiba-tiba ada bom guys Suaranya prat gitu Gede banget Sumpah Terus aku kaget Itu beneran aku kaget waktu itu Terus kayak Yang kenapa yang Gitu Terus Dia dengar saatnya jawab Itu apa Suara apa Apalagi kan waktu Pertama nikah Terus aku kaget banget Waktu itu Karena kenceng banget Bener-bener kayak suara bom Terus aku kan takut kan Kalau ada apa-apa Terus dia bilang Enggak gak ada apa-apa Cuman suara ini dong Kok kentut gitu Yaudah Terus disitu aku kayak Aku lega gitu Entah kenapa Aku ngerasa aku lega aja Soalnya aku bener-bener kayak Kaget gitu loh Terus aku takut Kalau ada apa-apa Dia jatuh atau gimana kan Karena suaranya bener-bener kenceng banget Disitu Tenang ya Bukan kamu doang Kalau itu Para penontonku Atau riset ini Gue udah tau Kalau aku tuh suka berak Gitu Iya Iya Aku tau Cuman penonton gak tau suaranya aja gitu Jangan sampe tau guys Trauma kalian Parah-parah semua Meledak Meledak Jadi ya untuk hal unik Atau lucunya Masih dikit lah Karena kita Belum bikin banyak Momentum juga Eh momentum Bahasa Bahasa tim banget Sebenernya tuh mungkin banyak kali Cuman kita lupa gitu Karena tiap hari Tiap hari itu kayak hari yang Kita unik dan lucu gitu Kadang kita sharing Terus kita ketawa bareng Cuman ya Yaudah lupa Besoknya ada hal yang baru lagi Gitu Iya Mungkin lah nanti ke depannya Bakal ada lah ya Kan karena gue sama istri gue Bakal rajin konten juga Tentang mungkin daily vlog Bareng istri Dan kita nanti juga mau ke Jepang guys Januari Jadi nanti kita bakal nge-vlog juga Bareng istri Sekarang itu lagi proses penurunan berat badan guys Ya dia naik 5 kilo Gue naik 8 kilo Ya gue harus turunin berat badan gue juga lah Mulai sekarang guys Jadi Januari gue harus punya target Gue udah turun 7 atau 8 kilo Apa kamu yang mau sudah Percaya kan aku Iya Next Amsa.31 Gimana kesan-pesan Waktu mau married Mas Valdi Apakah perjalanan mulus Atau gimana Dari aku ya Dari aku ya Aku sih Mulus banget sih Ya ribet dia Jadi Semua yang ngurusinnya itu dia Karena kan gue kerja kan Konten ini Mabar sama publik Keluar ini itu Kayak gitu-gitu Terus gue cuma terima tanggal dari dia doang Yang tanggal segini nikah ya Yang tanggal segini ini ya Yang tanggal segini Tunangan ya Kayak gitu-gitu Dia semua yang ngurus ya Jadi Boleh langsung tanya ke dia kali ya Karena gue tuh cuma kayak Ya kerja aja cari uang Kerja-kerja-kerja Kalau kamu gak? Jujur buat proses Kalau cuma nentuin tangga Kalau Reservasi Sebenernya itu gak Gak susah Menurut aku gampang Tapi yang susah itu ya Balik lagi Kita kan dari Budaya yang berbeda ya Apalagi kan di keluarga aku Kan dia beraneka ragam macam budaya Gitu kan Terus Bertemulah dengan Keluarga dari Aldi Juga berbeda budaya Gitu kan Selama ini Gampang-gampang aja sih Cuman ya namanya Beraneka macam budaya Pasti biasanya kan banyak Kayak ada syaratnya Atau misal kayak ada Ada ketentuan-ketentuannya Ada yang harus dilalui dulu Biasanya kan kayak gitu Nah kebetulan tuh Sebenernya banyak banget Lika-liku yang terjadi Apa Lika-liku? Salah satunya ya Karena Kakek aku kan tahun ini Baru aja meninggal Jadi kan Untuk semua perayaan itu Nggak dibolehin Di tempat aku tuh Udah adatnya lah ya? Iya udah adatnya Karena baru meninggal Itu jadi kayak Masa berkabung gitu Awalnya tuh Ngomongnya cuma sampai Empat puluh hari Tapi ternyata Tidak boleh ada perayaannya itu Sampe Harusnya setahun Atau tahun ini Dibilangnya gitu Oh mungkin ini Ntar bakal mencakup Ke Next question ya Karena gue tadi ada screenshot juga Yang Menurut gue ini bisa jadi sambungan lah Dan next dulu lah ya Tunggu belum kelar Oh belum kelar Sorry Kelarin dulu dong yang Iya Masa orang yang tanya ini Ya intinya Terus Belum aku juga Sempet Waktu itu sih Sempet bertengkar sih Sama Orang tua aku juga Gitu kan Sampai nangis Tapi ya Mungkin namanya menikah ya Jadi kan harus Bener-bener mempersatukan keluarga Gitu kan Aku juga harus bisa Berdamai juga Dengan keluarga aku Gitu kan Yang tadinya sempat bertengkar dikit Ya Aku juga harus Biar dikata Gak boleh egois lah Namanya juga mempersatukan keluarga Gitu Yang nikah bukan cuman aku Sama Aldi aja Tapi Keluarga Aldi Sama keluarga aku Gitu Ya Banyak sih Untuk lika-likunya Salah satunya Ya tadi yang aku ceritain Kalau dari kita berduanya mah Menjelang kemarin Cantai Cantai sih Gak ada masalahnya Paling ribut-ribut Kecil Diobrolin baik-baik Kelar Gitu-gitu doang sih Intinya komunikasi sih Kalau cewek tuh lebih baper lah Kalau cowok paling Ya udah gitu Kalau cewek kan lebih ribet gitu loh Jadi kamu ribet Lumayan sih Enggak sih Enggak lah Orang main game doang Gak ribet Dia ngambek Yaudah biarin aja Dia quality time sendiri Ntar ada suara game Next Kalau di hera ml Kecantikan Kak Rurun Kayak siapa bang Dia kayak Vexana kali ya Jelek dong Eh Gak tau Vexana yang sekarang loh Ya kan dulu Ya enggak lah Yang sekarang dong Berarti dulu aku jelek dong Enggak lah Ya udah tarik deh Kata-katanya lah Dia gak update Berarti dia milihnya yang lama Bukan milihnya yang lama Bukan milihnya yang lama Bukan milihnya yang lama Sekarang cantik banget Sekarang cantik Ya tapi dulu aku jelek dong Enggak lah Vexana dulu jelek Dulu tahun berapa kan kita kenal The Glowing Ya dong Tetap aja Berarti kamu nganggap dulu aku jelek ya Oh udah Lilia dah Dia kayaknya lebih mirip kayak Lilia sih guys Daripada Vexana Karena Karena orang Berarti aku brocil dong Ya emang Mi Tuh Dia tuh emang kayak anak kecil Kayak Dia tuh dewasa tapi dia kayak anak kecil Gimana ya sikapnya lah intinya Kadang ada kayak yang dia perlakukan gua tuh Bener-bener kayak bayi gitu Kayak Gitu 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 Lucu lah Boong Boong dosa Next Lilia ya Kamu Lilia ya Lagi OP juga ya Kenapa milih intimate wedding bang Padahal kan kalo wedding gede-gedean bisa aja Lagian siapa sih yang gatau kalian Alhamdulillah dikenal orang Alhamdulillah 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 Nah Kenapa tuh Sebenernya udah sangkut thoughtnya sama yang pertanyaan tadi sih Tadi Makanya aku bilang tuh Ada nyambungnya Ya itu balik lagi karena Kakek aku tahun ini baru meninggal Jadi dari keluarga besar aku Terutama Terutama keluarga besar ayah Ya kan Gak boleh ada perayaan di tahun ini Jadi kami Kami tuh kayak Apa sih Menunda resepsi lah Menunda Untuk perayaan itu Resepsinya nanti bakal diadain di Tahun depan insya Allah ya Insya Allah Doakan ya kan Semoga berjalan lancar semuanya Resepsinya kira-kira di Pertengahan tahun Juni lah Pertengahan tahun Pertengahan lah Gitu Intinya Sebenernya kita semua juga pengen resepsi gitu Mau apapun itu Perayaan Karena kan nikah itu sekali guys Iya Cuman karena Keadaan dan kondisinya seperti ini Dan gue bener-bener kayak Membutuhkan dia Jadi pendamping aku gitu ya Jadi Akat dulu gitu Biar Menghindari hal-hal yang Gak-gak lah intinya Ya intinya dia udah Deserve lah Intinya tanggung jawab dia tuh Udah buat aku lah gitu Aku yang tanggung gitu Gitu Lebih cepet lah ibaratnya Resepsinya ditunda gitu aja Sebenernya Oke next question Gimana tanggapan Mbak Runrun Ketika sudah berkeluarga sama Mas Faldi Aku seneng sih Soalnya kan selama aku hidup itu Aku tuh selalu Hidup mandiri ya Jadi aku tuh dari Tahun Suara apa Ini suara apa yang Kau suka insecure sama suara Ngeset ngeset gitu Eh gitu gitu Boong am kentut ya Enggak Emang kentut ada yang Ada yang ini harus bau Kentut kan ada yang gak bau Ada parfum Bau kentut Iya kan tapi maksud aku kentut Kamu kadang kan bisa bau Bisa enggak gitu loh Enggak 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 Gimana pertanyaannya Aduh lupa aku yang Tanggapan kamu tentang berkeluarga sama aku Oh iya Jujur aku tuh Seneng banget Karena ada yang menemani aku Di hidup aku Apalagi kan setelah aku gak Diprosin lagi kan Awal aku tuh Ke Jakarta Bukan Jakarta sih Lebih tepatnya Ke Tangerang tuh Aku dari tahun 2013 Jadi aku kuliah di daerah Tangerang Terus aku Ya lulus kerja sampai sekarang itu Tinggal di Tangerang Jakarta Ya intinya Tangerang atau Jakarta Sampai tahun sekarang Jadi udah berapa tahun tuh 10 tahun Dan aku hidup sendiri Aku bener-bener hidup mandiri Jadi aku udah gak Apa namanya Aku kerja sendiri Udah gak Apa namanya Ya intinya kerja di Jakarta lah Gak terima uang dari orang tua juga Ya kan Udah sih Jadi kerjaanku Survive lah Surviveability Ya intinya gitu sih Skill Kok skill sih Skill sih Skill bertahan hidup lah Iya Tapi aku sebenernya memang Orang yang suka belajar Jadi aku suka suatu hal yang baru Jadi kayak Aku gak terlalu menutup diri juga sih Buat hal-hal yang Menurut aku aku fun-fun aja Aku udah jalanin semua itu sih Jadi untuk Perasaan aku yang sekarang Setelah aku nikah sama si Aldi Aku seneng banget Karena udah ada pendamping hidup aku Gitu Pada dasarnya aku emang Orangnya Suka merantau aja Kutu loncat Cuman aku kaget sih Soalnya kan Kalau menikah kan harus Komitmen banget Iya gak sih Jadi Lumayan shock aja Karena kayak Aku cepet banget Apalagi dia protektif Gitu kan Jadi kayak Aku mau pergi-pergi Aku harus izin dia dulu Gitu kan Aku mau apa Aku harus izin dia dulu Lumayan shock Karena aku dulu Kalau misalnya Sendiri kan aku apa-apa sendiri Gitu kan Nah kalau sama dia tuh Dia bilang kayak Kamu bergantung sama akulah Apa-apa harus Kayak Dia juga sukanya mau bareng Ya udah gitu Aku juga suka Ya aku coba jalanin Dan aku ngerasa Ya udah aku seneng Pan-pan aja Gitu kan Selagi bisa berdua Kenapa harus sendiri Kalau aku Motonya seperti itu Kalau aku Jangan nge-repotin orang lain Gitu Ini udah ketemu jalan tengahnya Gitu ya Bareng Kenapa mau nerima ajakan Nikahan Mas Faldi Hal apa yang buat Kak Rondon Kayaknya ini jodoh gue deh Itu pertanyaan buat aku kan Iya lah Awal aku pengen terima dia Itu karena Awalnya tuh aku gak mau guys Soalnya Aku tuh sudah berjanji Ajim jadi cuta ya Emang dia fetishnya Tete aku guys Gemes Aku tuh awalnya gak mau sama dia Soalnya Gini loh Aku tuh sudah berkomitmen aku tidak akan pacaran sama anak e-sport. Awalnya gitu. Soalnya aku ngerasa kayak dari keluarga aku gitu kan. Mungkin masih yang keluarga zaman dulu gitu lah ya kan. Yang kayak pengennya mungkin anaknya ntar jodohnya sama-sama pengusaha. Soalnya kan bapak aku pengusaha gitu kan. Aku juga maksudnya dari awal aku nggak pengen lah awalnya sama anak e-sport awalnya. Terus eh makan sama omongan sendiri kan. Tiba-tiba ketemu dia. Pas diajak pergi sama dia pun juga aku awalnya nggak tertalukan. Nggak tertalukan terus. Gua ajak pergi dia makan sushi guys. Scream si Anying. Main mole guys. Eh soalnya masih di tim. Iya dia main mole, scream. Terus aku cuma kayak kasih tutor Anying kayak ngedidik anak gua. Hahaha. Iya pertama kali pergi dia ngajak makan sushi awalnya. Iya terus kenapa kamu ujungnya bisa memilih aku gitu. Itu kan bisa kamu sanggup pautin dengan kayak. Kamu dulu pernah diramal bla 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 gitu. Mitos. Itu nggak ada kepikiran yang di situ. Cuman aku ngerima kamu itu karena. Kita masih PDKT tapi kamu udah berani ngenalin aku ke keluargamu. Jadi aku nganggepnya oh ini. Gitu. Iya ini orang gentle lah. Ini orang mau ngenalin aku ke keluarganya. Berarti ini kan ini orang serius. Lumayan di tahap yang serius gitu loh. Meski harus tanda tanya gitu kan. Awalnya juga waktu ketemu mama itu kan aku juga. Ya aku bilang aku agak kaget gitu kan. Terus apa namanya. Apalagi kan mamanya tuh kayak. Mamanya Aldi waktu itu ngepromosin Aldi gitu loh ke aku kayak. Aldi tuh anaknya bayi gitu gitu. Cuman kan aku kan juga masih tanda tanya gitu kan. Namanya juga mamanya. Iya bagus lah itu namanya self-realm protection. Apa yang gue bilangnya. Gak jelas. Ya intinya. Intinya satu karena. Aku lumayan kaget gara-gara Aldi waktu itu. Kita masih PDKT tapi dia mau ngenalin aku ke keluarganya. Nah which is katanya sih cuma keluarga saja ya. Ternyata keluarga besar gitu. Itu tambah yang bikin aku shock sebenernya. Cuman aku seneng banget disitu. Karena kan gak semua cowok bisa kayak gitu kan. Apalagi untuk. Apa yang kamu udah lewatin selama ini. Iya dan sama untuk yang zaman sekarang tuh udah kayak bukan. Apa pengennya serius gitu kan. Makanya aku ya udah aku menghormati Aldi. Dan disitu aku mulai mencoba buat mendekatkan diri ke Aldi. Baru mulai aku suka. Oh ada yang luluh. Siapa namanya. Next. Next next. Gimana jadi istri sahnya Mas Faldi. Apakah ada yang berbeda atau sama aja waktu pacaran. Ini serupa tapi tak sama tapi beda sebenernya. Gimana ya. Aku dulu nih. Aku aja lah. Kamu yang ditanya. Iya kan kamu yang ditanya ya kamu aja. Iya. Iya lah. Kamu gak usah ngomong tapi. Iya. Gak usah protes. Diam aja. Iya lah. Banyak sih yang bikin aku lumayan shock. Apalagi kan kalau pacaran kan masa-masa yang ketemu ya kan. Dia penampilannya rapi gitu kan. Wangi gitu kan. Terus pas jadi istrinya. Oh. Ternyata. Dia kebo banget. Mandi juga jarang ya. Jarang gak mandi? Kayaknya enggak deh. Kalau mandi aku hampir kayak. Mandi oke lah. Mandi masih kehitung oke lah kalau cowok lah ya. Iya tapi. Iya mirip-mirip dia lah. Hahaha. Ya sama sih. Saya shock aja sih. Soalnya kayak. Kan kayak. Apa. Kita kan ketemu di kondisi ketika pacaran. Kita sama-sama rapi ya kan. Terus. Pas udah nikah kayak. Yaudah gitu. Tapi gak bisa sih. Kalau masalah mandi ini ya. Itu tanda kutip dalam artian kita dari e-sport guys. Orang e-sport tuh males mandi. Serius. Gak bohong gue. Kayak. Enggak juga. Tempatku sehari sekali. Pokoknya minimal. Wah. Banyak yang mandi. Tapi aku gak tau yang cowok ya. Rekor. Eh ada temen aku. Ada temen aku yang cewek sih. Gak mandi sampe. 7 hari yang. Anjir aku 5 hari aja udah bau kambing. Itu 7 hari. Buset. Itu keteknya kayaknya bau. Tapi gak bau. Dia emang wangi. Emang wangi. Oke. Next. Apakah bener yang. Kalau misalnya kita lagi nangis. Dilumurin odol pepsoden bisa jadi senyum. Kayaknya kalau misalnya lu pengen cowok juga. Pake odol pepsoden. Kondolnya senyum. Sabal gue. Hancap. Hancap. Next. Kesan malam pertama. Gimana mas? Aduh. Ini nih. Like nya banyak lagi. Emang kuda cuki. Malam pertama nih. Kita. Ini dulu lah ya. 2 Desember kan kita akan. Terus balik. Langsung restream M5 guys. Gue live. 8 jam. Di kursi tegak gue. Wah. Sampai gue. Kalian pasti sering nonton lah. Gue kayak nyender-nyender. Aduh. Pegel banget. Kena guys. Punggung gue tuh. Ya malam pertama gue. Ada buktinya gak kamu live? Ada dong. Cek aja. Cek di Youtubenya. Cek aja guys. Itu berapa hari. Pokoknya kita tanggal 2 kelar. Terus itu kita balik sorenya ya. Iya. Kita balik jam 6 sore. Kita balik sorenya. Jadi acara akad itu jam 9 pagi. Iya. Kelar-kelar. Jam 2. Jam 3. Terus kita balik jam 6. Nyampe Jakarta. Oh enggak ya. Live-nya besok ya. Iya. Live-nya masih besok. Iya. Tapi disitu gak. Hehehe. He? Apa sih? Emang gitu ya? Apa sih? Enggak kok. Kerja aku guys. Malam pertama aku aku kerja lah kok. Enggak guys. Mau tau yang sebenarnya enggak? Iya. Malam pertama. Ya itu abis pulang. Karena kita capek. Kayak kita pijet ya enggak sih? Oh iya pijet. Pijet. Kita pijet. Kita panggil orang. Tukang pijet ke rumah. Udah pijet. Main. Main. Main apa? Game. Push rank. Oh iya push rank. Udah. Apa sih? Hehehe. Apa sih kenapa sium senyum? Next, next, next. Next, next. Next, next. Enggak full planet. Next, next, next. Setahu aku buildnya heptasis malefic BOD. Next. Hehehe. Tapi enggak sih. He? Enggak tau ya. Apa sih? Next, next. Mas. Kesannya gimana ya? Mantap. Hehehe. Apa sih? Oh iya iya ampun ampun. Dari Brandon Kane. Malam pertama cenderung pakai inspire atau execute Mas Valdi. Untuk gue ya? Yang kamu yang tanya aku nonton. Iya. Kalau aku mungkin execute ya? Terus kalau dia ini sedikit purify? May. Hehehe. Hehehehehe. Harus? Hehehe. Hehehehe. Hehehe. Iyayah. Hehehe. Udah, udah, udah. Brandon Kee yang nanya, yang harus jawab ya. Iya, iya. Aduh. Panglima kita. kakak pengen Mas Faldi pensi atau masih Dady Prosin? wah kalau aku selalu kalau aku kan dan ini ke aku iya aku bilang berat aja pertanyaannya aku selalu ngedukung apa yang dia mau sebenernya dan apa yang menurut aku kamu apa sih? tadi eh waktu itu bilangnya katanya ih aku pengen deh liat Ayang main di stage lagi iya malu tapi kan keputusan harus di dia bener gak? jujur kalo aku emang pengen banget ngedukung dia banget apalagi ngeliat dia main di stage lagi terus aku dateng ngedukung dia sebagai istrinya gitu kan apalagi terus bawain dia bekal kan senang banget gitu ya apalagi dia suka makan iya mungkin kalo aku ya aku pengen si games lagi sih kepilih gak? si games kapan sih? gak tau aku masih lama gak sih? kan 4 tahun kita tunggu sekali 2 aku gak tau sih tapi intinya intinya kalo aku karena si games pengen coba aku aku apapun keputusan dia aku tetep dukung cuman ya itu kan kayak aku ngomongin secara langsung ke dia apa yang aku pengen kan ya pengen banget dia di stage lagi kompetisi cuman balik lagi aku dukung apa yang dia mau terus dia pun kalo jadi streamer juga aku seneng-seneng aja gitu kan jadi badut enggak enak aja semua SP orang jago gara-gara siapa yang? badut enggak jadi gini ya guys ya banyak yang nanya kayak aku kan gak ngomongin skill kamu iya enggak ini aku mau ngomong yang banyak yang nanya orang kayak kapan bali brosin atau ini atau itu bla 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 sebenernya considernya banyak banget guys jadi setelah kayak gua tuh banyak banget ngeluh ke istri gua kayak ya tolong strum tanganku dong kayak gitu-gitu itu banyak banget guys dan kalo kalian tau di dalam sebuah tim itu itu tuh bener-bener yang namanya maraton ya maraton ngerti maraton enggak? iya lu tuh divorcee divorcee banget loh ibaratnya let's say kita wake up jam 11 jam 11 itu udah rata-rata jam kerja lah ya kebalik aja gitu ibaratnya kalo misalnya orang kerja itu pagi sampe sore kan nah kalo e-sport itu dari siang sampe pagi bisa jam 1 subuh bisa itu kalo misalnya bahasnya lama banget dan yang kalian perlukan itu adalah kesehatan sedangkan gua kesehatannya aja udah lumayan tergores gitu kecuali ya kecuali semuanya dipermudah gitu mungkin gua gak banyak mikir guys gua tuh udah hasrat panas gua kompetitif itu udah dari lama gitu kayak ngeliat orang-orang aduh buset ini harusnya kayak gini-gini big picture-nya kadang gua gak ngomongin kayak di live stream di dalam hati gua kayak ngeliat oh gini gerakannya sekarang kayak gini gua tuh tetep menganalisis gitu even gua ampe stream ampe sekarang tuh gua gak analisis tujuannya untuk apa kalo misalnya gua pengen balik lagi gua tuh udah ready dan gak terlalu tertinggal guys gitu kalo misalnya ditanya panas ya panas gua cuman ya mau gimana kesehatan waktu itu kita aja sampe ke Singapura ya waktu itu kan nganterin mamaku berobat ke Singapura kita juga sekalian apa cek tangannya dia gitu terus ya intinya emang bilang syaraf mau gimana iya syaraf ya terus ya gua harap kalian kayak kalo misalnya gua ntar balik atau gak di season 13 gua harap kalian gak terlalu kecewa atau gimana kalian tetep harus bisa menghargai regenerasi event gua pun pasti menghargai mereka karena ya gak mungkin dong kayak contohnya diren baru masuk terus banana pengen baru memulai kayak jam terbangnya lebih banyak kalo gua masuk mereka kapan cok? aku pede sih kalo misalnya aku masuk aku pasti main karena aku punya pendirian yang kuat aku bisa ngelead team aku jago lah aku orangnya pede lah cuman kalo misalnya kayak gitu terus kapan kesempatan buat mereka berdua gitu kecuali kayak contoh udah dikasih kesempatan emang mengecewakan dan gua ada panggilan dari atas terus bisa ngobrol bareng baru disitulah mungkin i am back iya 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 gitu kali ya udah keren belum ya? udah 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 next cerita awal kenal gimana? ah asik seru nih gak mocul lah yang ceritain Awal kenal dia itu dari lama guys Jadi dulu tuh dia suka ngasih ikan bandeng presto ke tim RRQ Jadi buat anak-anak yang di wesling dulu Yang suka makan bandeng prestonya dia nih yang ngasih Rune-rune Aku tau doang ya Tau run-rune itu dari situ gitu Dari ikan Oke Bandeng Terus ya Aku ikan Terus ya udah Jalan-jalan waktu lama banget Hidup sempet struggle kayak gini-gini Terus gue ketemu dia di acara event ya Iya ada acara event Event Tempel season 11 ya Aku lupa Iya season 11 Waktu itu fun match Iya Waktu itu fun match gue tim apa ya Aku musuhan sama dia Dia sama Una Gue sama si Si B.A.I.V.O.S Yang cowok Una juga B.A.I.V.O.S Iya Yang cowoknya Sahasih Yang pemain film Iya Yang intinya itulah Duh lupa namanya cowok Ajil Dito Ajil Iya bang Ajil Dito Bang Ajil Bener Ajil Nama Ajil Dito Iya Waktu itu lagi event MPL season 11 Nah disitu kayak gue ngeliat kayak Oh ini kamu run-run yang suka ngirimin ikan Dari situ Mulanya kayak Mulai PDKT PDKT sampai sekarang lah Ya awal ketemunya disitu sih Itu dulu Ya gitu aja sih Gak yang gimana-gimana ya Pertemuan kita ya Udah abis sih yang Udah abis sih Oke Jadi Segitu aja guys Q&A gue sama istri gue Semoga kalian suka sama video ini Dan gue harap Kedepannya gue bakal bisa Banyak konten sama dia Entah dari segi Segi olahraga mungkin Atau segi vlog Atau apa Ajil keblanknya Aku yang saltingnya Cucu Ya Olahraga mungkin Atau ngevlog ke luar negeri mungkin Atau mungkin masak-masak Semoga dia bisa Lebih banyaknya eksplore-nya lah Gitu ya Ya gue pengennya sih Selalu konten berdua gitu Biar kayak ada Kesan lah buat diri gue Dan kalian bisa menikmati videonya juga gitu Daily live gue Ngapain gitu Bareng istri gue Kan seneng gitu Ini kamu kok berantakan Oke jadi segitu aja guys Thank you semua Jangan lupa di like, di subscribe, di share Bye bye Terus Rambutku diberantakin lagi Maaf ya maaf ya Masih record Apa? Masih record Biarin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax